ini udah mulai ngetes ya udah mulai ngetes seperti ini udah mulai ngetes udah selesai ya ini bautnya panjang nanti coba tutupnya bentuk atau tidak ya kalau kita tetap panjang begitu saja karena sebetulnya ukuran Pak belum teman-teman lebih ya belundinya di atas lancar enggak ada kendaraan hasilnya juga bagus ini kita kenal aja karena cepitan dari sini udah udah cukup bagus kok sampai jangan terbaliknya plat di sini ya jangan sampai terbalik posisinya kalau terbalik ya walaupun diputar kencang juga malah tetap pendor nanti di tes lagi kalau sudah ini apa namanya sudah ditutup covernya ini ya di atas-atas betul-betul apetit kalau tidak putus nah ini berarti terlalu pendor sininya memang ada kotoran begini ya usahakan ya naikin sedikit tak apa-apa ya kenapa itu terlalu lunak lah tarikannya nah ini baru diminyakkan kalau di minyakkan tiba-tiba begini dan walaupun sudah di kencangnya tetap begini nah seperti itu berarti ini kena minyak kesipetan minyak tuh nah ini ilmu ya jadi cara paling mudah adalah dengan tisu ya selipin tisu di sensornya ini banjir ini minyaknya ini tuh minyaknya itu Hai nah jadi kalau misalnya habis diminyakin kok tiba-tiba jadi begini Hai ini sensornya buta namanya kedudupan itu ini kita tarik ini nah ini buta kena minyak ini selipin di sela-selanya ini nah seperti ini ya terus ditorong pakai obong yang kecil ini nah disini supaya dia menyerap minyak yang ada cuma kadang saya ngasih tahu orang juga kesulitan juga karena posisinya kan di dalam nah seperti ini ya selipin aja dulu pesan lupa disini minyak ini diselur juga itu harusnya di minyakin memang Hai tuh minyaknya Hai banyak ya Hai ini Hai seperti itu ngalir itu sebelumnya ada tadangan itu harusnya nggak kami ke dalam hai 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 aku takas dulu ya oke sudah ya jadi seperti itu sekarang ini banjir minyak ini saya berusaha minyakin ini banjir minyak semuanya Hai kenapa dikasih lagi kalau sudah ditutup kampernya hampir dilatih dulu percikan minyaknya Detongan Terima kasih.